shalom jadi kok adek ya 1,2,3 shalom nah akhirnya hari ini kita akan masuk di sebuah konten yang namanya kata-kata apa itu kata-kata? kamu tanya, kamu tau, itu dia hari ini ada Q&A yang spesial banget sama Dylan eh mana nih pertanyaannya? asisten dong oke jadi ini daftar pertanyaannya ya, baiklah oke kalau gitu kita langsung mulai kata-kata kamu tanya, kamu tau pertanyaan pertama dari Ryan Jacob why do people cheat? do you think a relationship can be hurt after infidelity? oke, nah kenapa seseorang curang atau cheat itu bisa dilihat dalam 3 sisi yang pertama sisi psikologi yang kedua sisi moral dan yang ketiga sisi rohani secara psikologi kenapa seseorang curang itu karena dia gagal untuk menguasai dirinya jadi dia gagal untuk menekan diri atau menguasai diri, dia biarkan emosi yang menguasai dia nah yang kedua dari sisi moral kenapa seseorang bisa curang? itu karena dia kurang setia nah kesetiaan ini harus terbukti dalam keadaan yang baik dan juga keadaan yang buruk nah yang ketiga secara rohani atau spiritual kenapa seseorang itu bisa curang? karena kurangnya ketatan kepada Tuhan Alkitab sudah katakan dalam titus fasal yang kedua ayat yang ke sepuluh berkata seperti ini ya boleh dibuka dong Alkitabnya ya titus fasal 2 ayat yang ke sepuluh berkata jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia supaya dengan demikian dengan kejujuran kita dengan kesetiaan dan ketulusan kita mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita so ketika kita curang sebenarnya kita secara rohani sedang tidak taat berikutnya kalau ditanya apakah sebuah hubungan bisa sembuh kembali setelah apapun yang terjadi let me tell you something that all relationship can be healed the ultimate key is forgiveness kunci dari semua kesembuhan sebuah hubungan adalah pengampunan Alkitab katakan dalam Matius fasal 6 ayat yang ke 14 karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu so the ultimate key is forgiveness when you can forgive someone ketika kita bisa mengampuni seseorang semua hubungan pasti bisa disembuhkan yang kedua dari Kristalia Miracle Dylan setuju gak kalau love is all about give and take alasannya? ok personally I disagree with this statement ya saya kurang setuju dengan statement ini kenapa? when we talk about love ketika kita bicara kasih ini tentu kita harus ingat apa yang dikatakan dalam Yohannes 13 ayat yang ke 34 disitu dikatakan seperti ini aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu salih mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu kata Tuhan demikian pula kamu harus salih mengasihi so the standard of our love is Jesus ya standard kasih kita adalah Yesus jadi kalau dikatakan love itu tentang take and give pertanyaannya apakah Yesus pernah menuntut sesuatu bukankah Yesus selalu memberi give give and give so saya kurang setuju dengan itu karena standard kasih kita adalah kasih yang memberi sekalipun kadang kita gak dapat apa-apa tapi disitulah indahnya kasih yang ketiga pertanyaan dari Angelina Desi how can we heal the pain from rejection? oke buat Angelina Desi yang memberi pertanyaan ini saya punya 4 4 step bagaimana kita bisa sembuh dari perasaan tertolak karena memang perasaan tertolak itu gak enak banget ya mungkin Brenda sama Ella ini sangat berpengalaman dalam hal itu nah yang pertama jangan terlalu diambil hati ya semua ya hidup ya seperti ini kita gak perlu kok buktikan apapun kita gak perlu diterima oleh semua orang kita gak perlu jadi seperti yang semua orang mau jangan terlalu diambil hati yang kedua know your identity atau ketahuinlah identitasmu kalau anda sadar bahwa anda adalah anak Tuhan yang luar biasa yang dikasih Tuhan yang mampu melakukan banyak hal kita gak akan jatuhkan diri kita kepada keterpurukan tapi kita akan bangkit lagi lalu kita akan lakukan hal-hal yang luar biasa so, knowing your identity yang ketiga tetap fokus sama tujuan Ella pernah baca gak bahwa Yesus ditolak di tempat asalnya? Yesus aja ditolak Brenda pernah baca gak bahwa Yesus ditolak orang-orangnya? yang akan ditebusnya Yesus aja ditolak tapi kenapa Yesus kuat? karena Yesus terarah kepada tujuan untuk apa dia ada disini dan yang terakhir untuk Angelina Desi jadikan penolakan sebagai sebuah bahan pembelajaran jadikan penolakan sebagai sebuah sarana untuk instropeksi bukan sarana untuk mengintimidasi diri sendiri catat ini jadikan penolakan sebagai sebuah sarana instropeksi bukan sarana untuk mengintimidasi diri sendiri pertanyaan yang keempat dari Sevilah Miracle what's the difference between letting go, acceptance, and surrendering? oke, for your information letting go itu melepaskan acceptance itu menerima dan surrendering itu menyerah ya nah, kalau ini dalam konteks kita dengan Tuhan maka tiga hal ini adalah satu paket yang disebut sebagai self-sacrifice atau pengorbanan diri seperti yang Alkitab katakan dalam Roma Fasal 12 ayat yang pertama karena itu saudara-saudara sekalian demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan nah, tiga hal ini harus jadi satu kita melepaskan ego kita kita menerima proses Tuhan dan kita juga berserah kepada apa yang akan Tuhan kerjakan tetapi kalau ini dalam konteks kita dengan sesama nah, ini perlu dicatat melepaskan itu membutuhkan kerelaan dan keyakinan yang kedua menerima itu membutuhkan kebesaran hati dan kesabaran dan apa yang kita perlukan untuk surrending atau menyerah yang diperlukan hanya satu harapan yang padam kalau kita sudah tidak ada harapan yang kita menyerah jadi itu sangat berbeda sekali tapi catat ini baik-baik bahwa gini melepaskan itu bukan tanda menyerah menerima bukan tanda kita pasrah tapi menyerah itu tanda kita sudah kalah itu bedanya semoga bisa dimengerti so, jangan pernah menyerah dalam hidup ini yang kelima dari Ahmad Rohman gimana cara ngadepin orang yang bilang bahwa sex before marriage adalah hal yang lumrah caranya sih sederhana ya terus kasih tahu tentang kebenaran let me tell you something dan remember that this statement bahwa kebenaran itu mutlak dia tidak bisa ditawar-tawar udah, sampaikan aja tentang kebenaran terus kalau dia ngomongin lagi sampaikan terus tentang kebenaran jangan bosan-bosan yang penting kita sudah lakukan tugas kita untuk menyatakan kebenaran ingat itu baik-baik oke, yang keenam dari bangkit setiawan caranya melawan kebiasaan buruk walaupun kebiasaan buruk itu adalah penghiburan dari masalah oke, nah ini ada yang perlu diklarifikasi nih buat mas bangkit setiawan bahwa kebiasaan buruk itu bukan cara kita terhibur dari masalah tetapi cara kita lari dari masalah dimana ketika kita lari dari masalah kita hanya akan menambah masalah sehingga hidup kita bukan cuma bermasalah tetapi bermasalah yang penuh dengan masalah gimana sih caranya kita bisa hilang atau bisa lepas dari kebiasaan buruk mari saya kasih tau yang pertama start with pray mulai dari doa doa harus jadi yang pertama ya Brenda sama Ella harus ingat doa itu harus jadi the first thing that we do dalam segala hal yang kedua berpikir panjang kalau kita lakukan ini kalau kita melakukan sebuah kebiasaan buruk tentu yang dipertaruhkan ini masa depan loh bukan cuma biasa-biasa tentu berpikir panjang sebelum melakukan segala sesuatu yang ketiga mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik dari sebuah penelitian mengatakan bahwa kebiasaan terbentuk dari 21 hari jadi segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang selama 21 hari akan menjadi kebiasaan so kalau biasanya kita lakukan kebiasaan buruk cobalah untuk melakukan kebiasaan baik kalau biasanya suka mukul sekarang suka 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 apa memeluk biasa kalau suka memukul sekarang suka memeluk dan sebagainya jadi lakukan itu selama 21 hari ini sudah terbukti bahwa itu akan membentuk sebuah kebiasaan yang terakhir ini yang penting temukan komunitas untuk bertumbuh ini sangat penting kalau kita sedang ingin lakukan sebuah kebiasaan buruk datang ke komunitas itu kita dapat penguatan, encouragement kita dapat masukkan, itu akan mengubah semua jadi lebih baik selanjutnya pertanyaan yang ketujuh dari Christina Arinda Putri gimana caranya tetap mengasihi orang yang suka bikin kita sendiri jengkel? oke, kuncinya sih sama dengan yang pertama tadi all about forgiveness semuanya tentang mengampuni nah, saya mau coba Mbak Christina Arinda Putri untuk membaca lagi kisah ketika Yesus membasu kaki muridnya jangan lupa disitu ada Yudas Iskariot loh dan saya percaya Yesus membasu kaki Yudas Iskariot ini luar biasa Yesus tahu banget bahwa orang ini yang akan membuat dia sengsara akan menyiksa Yesus, akan menyerahkan Yesus tapi lihat bahwa Yesus pun tetap membasu kakinya so, buat Mbak Christina Arinda Putri dan semua yang melihat tayangan ini orang yang paling sering membuat kita sakit hati adalah orang pertama yang harus kita kasihi saya ulang orang yang paling sering bikin kita sakit hati, bikin kita jengkel adalah orang pertama yang harus kita kasihi ingat itu baik-baik pertanyaan yang kedelapan dari Jimmy G.B. Bikarna Pitumpulu when everything is falling apart so, do not be triggered oke, nah untuk menjawab ini saya mau Mas Jimmy baca Yaakobu Satwet 9 berkata seperti ini hai saudara-saudara yang kukasihi ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah let me tell you saudaraku bahwa emosi gak akan membuat segala sesuatu jadi baik gimana sih caranya supaya kita gak terpicu marah ketika semua berantakan kalau pakai emosi semuanya kan lebih berantakan jadi jangan pakai emosi tenang dulu serahkan semua sama Tuhan karena denger ini baik-baik dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita dan percayalah di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu so, ingat ini baik-baik maka kita gak akan terpicu oleh emosi kita yang nomas 9 dari Danang Trisaputra dengan rusaknya lingkungan hidup dan punahnya banyak spesies yang disebabkan oleh manusia apakah berarti manusia adalah produk Tuhan yang gagal? oke absolutely no manusia bukan produk Tuhan yang gagal gini Tuhan gak pernah ciptakan produk gagal dengan itu baik-baik Tuhan gak pernah iseng ciptakan produk gagal sebenarnya letak kegagalannya dimana bukan manusia sebagai produk gagal tetapi manusia gagal mengerti dan menangkap perintah Tuhan itu yang jadi masalah jadi sehingga kita lakukan semua dengan seenaknya manusia sendiri tetapi dengar baik-baik Tuhan tidak pernah ciptakan produk gagal so, saudara dan saya kita semua bukan produk gagal manusia adalah sebuah ciptaan yang sangat dikasih oleh Tuhan tapi ingat ini baik-baik Roma berkata segala sesuatu adalah dari dia oleh dia dan untuk dia maka lakukan semua seperti untuk Tuhan bukan untuk kita jangan lakukan apapun untuk kepentinganmu termasuk merusak alam tapi lakukan apapun untuk kepentingan Tuhan karena Tuhan membuat kita atau meminta kita mengasihi semuanya oke, next pertanyaan yang ke-10 banyak juga ya oke, yang ke-10 apa nih? yang ke-10 dari Kevin Yonatan pacaran yang sewajarnya itu gimana sih? oke, saya percaya mas Kevin Yonatan kita punya hati nurani kuncinya cuma sederhana apa yang hati nurani kita minta jangan lakukan, jangan lakukan ya, kalau kita bicara standar di Indonesia sama di luar negeri itu beda tetapi bicara hati nurani sama karena di situ ada roh kudus jadi, buat mas Kevin Yonatan apa yang hati nurani mu katakan untuk tidak dilakukan jangan lakukan itu tapi ketika hati nurani kita mengatakan dan mengizinkannya lakukan itu saya percaya hati nurani kita mendorong untuk menjaga bukan merusak ingat itu baik-baik jadi, jadilah orang dengan pacaran sewajarnya oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-11 dari Agneta Diakusuma apakah jodoh di tangan Tuhan atau kita yang menentukan sendiri? oke bicara masalah jodoh memang selalu menyenangkan dan ada dua kubu memang benar satu Tuhan yang menentukan atau dua kita yang menentukan tapi mari kita bicara kenyataannya saya percaya Tuhan itu bukan satu oknum atau satu pribadi yang iseng jodoh-jodohin orang tapi dengar ini baik-baik Tuhan kasih kriteriannya Tuhan bukan lepas tangan Tuhan kasih kriteriannya dimana? di dalam Alkitab lalu apa tugas kita? kita yang menentukan kita mau pilih orang sesuai kriteria itu atau tidak? kalau tidak biasanya kita akan masuk dalam kegagalan hubungan yang gagal atau kalau sudah berumah tangga isinya berantem berantem tapi kalau saya percaya kalau kita sesuai dengan standar yang Tuhan kasih pasti hasilnya juga baik jadi kalau ditanya jodoh di tangan Tuhan atau kita? jodoh di tangan kita tapi kriteriannya di tangan Tuhan jadi jangan lupa untuk cari jodoh sesuai kriteria Tuhan ya jangan sesuai kriteria maunya kita sendiri oke pertanyaan yang terakhir dari Nicola Kuina apa pandangan Dylan terhadap seseorang yang belum menerima karunia berbahasa roh? namun bisa melayani sebagai WL apakah hal itu tidak masalah? oke sangat amat tidak masalah yang penting kita bisa bahasa Indonesia supaya jemaat bisa ngerti kita lagi ngomong apa bahkan suara pun bisa dilatih falas-falas bisa dilatih yang penting adalah kemauan kerelaan untuk kita dipakai Tuhan denger ini baik-baik kalau kita mampu tapi gak mau gak bisa tapi kalau kita gak mampu tapi kita mau percaya Tuhan yang memampukan kita so bukan bahasa roh ukuran untuk bisa jemelayani tetapi penting kerelaan dan kemauan kita jangan hanya kita terkurung disitu nah denger baik-baik bahasa roh memang penting tetapi yang lebih penting dari itu adalah hidup yang jadi berkat seorang WL bisa bahasa roh tapi turun dari mimbar hidupnya kacau kan jadi batu sandungan yang penting adalah hidup kita jadi berkat maka apapun yang kita lakukan bisa untuk memuliakan dan melayani Tuhan semangat ya oke jadi selama kita menjawab pertanyaan ini ternyata ada pertanyaan nambah satu dari Tom Tom Chris Van Toro cara membedakan orang yang mendapatkan visi dari Tuhan dengan yang tidak bagaimana? oke jadi cara membedakannya lihat aja orang yang dapat visi dari Tuhan hidupnya pasti terarah orang yang gak dapat visi dari Tuhan pasti hidupnya kesana kesini gak terarah sama sekali bahkan kalau orang pura-pura dapat visi dari Tuhan juga pasti berhenti dan bingung kok sebenarnya jadi cara membedakannya adalah coba lihat kehidupannya orang yang dapat visi dari Tuhan pasti teratur terarah dan pasti tidak akan berhenti di tengah jalan karena visi dari Tuhan itu sangat kuat nah saya memang berdoa kita semua dapat visi dari Tuhan berjalan dalam keinginan Tuhan maka kita pasti akan mencapai progres-progres kemajuan-kemajuan dalam hidup ini yang sungguh luar biasa nah sudah terkasih dalam Tuhan juga untuk Brenda dan Ella ini adalah episode terakhir dari Dilan yaaah yaaah jadi Dilan harus pamit dari kedepan saudara gak akan lihat lagi seri Dilan tetapi jangan khawatir suruh akan melihat ada satu seri tambahan yang masih kita rahasiakan dulu memang sudah gak ada Dilan tapi nanti akan ada penggantinya sesuatu yang pasti akan tetap jadi berkat buat saudara jadi saya sebagai pemeran Dilan mengucapkan terima kasih atas atensinya karena by the way Dilan 1 masih jadi top view ya video dengan viewers yang terbanyak saya secara pribadi sebagai pemeran Dilan mengucapkan terima kasih atas kasih saudara atas perhatian dan atas berkat yang saudara senantiasa berikan jangan takut akan ada toko lain akan ada konten lain yang akan tetap jadi berkat buat saudara jadi saya Dilan pamit dari vlog dari video Logos sampai ketemu di konten-konten yang lainnya oke sekian Q&A kata-kata dari Dilan yang terakhir oke thanks thanks for oke saya Brinda saya Brinda saya Brinda saya Ella saya Dilan Tuhan Yesus memberkati yaaah selamat datang di vlog video Logos edisi yang ke-32 di hari ini wow terima kasih atas kasih saudara terima kasih atas dukungan saudara untuk vlog nah hari ini saudara sudah lihat Q&A bersama dengan Dilan sekaligus Dilan pamit di edisi terakhir Dilan semoga beberapa episode Dilan sudah bisa menjadi berkat buat saudara nah hari ini saudara karena barusan kita melakukan Q&A saya ingin membahas sesuatu yang sangat menarik buat saudara mari kita buka Alkitab kita dalam kisah para rasul fasal 17 ayat 10-11 kisah para rasul fasal 17 ayat 10-11 tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara disitu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea setibanya disitu di Berea pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian nah ternyata orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik itu kata firman Tuhan apa kuncinya? kuncinya adalah adanya rasa penasaran yang membuat orang-orang Yahudi di Berea itu menyelidiki kebenaran firman nah karena kita tadi Q&A itu adalah satu hal yang sangat positif dan baik kenapa? karena saudara penasaran terhadap sesuatu sehingga itu membuat kita menyelidiki Alkitab dan membuat kita bisa mengerti serta menangkap maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita nah saudara terkasih dalam Tuhan pesan saya adalah jangan pernah berhenti menyelidiki Alkitab jangan merasa sudah tahu segalanya jangan merasa sudah pintar kebenaran jangan merasa ketika kita sudah selesai membaca kejadian sampai wahyu lalu kita merasa cukup selidiki, selidiki, dan selidiki maka kita akan menemukan perkara-perkara luar biasa bahkan ingat baik-baik ketika kita semakin mengerti kehendak Tuhan maka kita akan menjadi orang Kristen yang semakin baik bahkan lebih baik dibanding yang lainnya sebab itu pesan saya mari kita terus menyelidiki firman Tuhan mari kita terus semangat dalam menyelidiki Alkitab yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan buat kita mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih buat kasihmu kami bersyukur untuk setiap firman yang Tuhan berikan untuk kami tugas kami membaca menyelidiki bahkan melakukannya mengaplikasikannya dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan terpuji langkau kami bersyukur atas kasihmu dan atas firmanmu beri kami kekuatan supaya kami dapat menyelidiki dan semakin mengasihi firmanmu di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin nah sudah terkasih dalam Tuhan terima kasih demikian vlog untuk edisi hari ini nantikan vlog edisi berikutnya dan terus doakan kami jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada siapapun agar hidup kita boleh jadi berkat saya akan tutup dengan sebuah quote quote nya berkata seperti ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam membuat hidup saudara dan saya semakin tajam dan Tuhan Yesus memberkati daaaah